Tidak boleh ada yang serupa dengannya. Sebab kalau sifat Tuhan sama dengan sifat makhluk, maka nanti akan muncul setiap makhluk merasa diri sebagai Tuhan. Kita cek, dia dipertuhankan. Eh, Nabi Isa dilahirkan. Tapi kan dilahirkannya itu bukan biasa. Ini kan bapaknya nggak ada, cuman ibunya. Adam lebih hebat. Bapak nggak ada, ibu nggak ada. Di antara nama yang melekat pada Al-Quran dan disebutkan langsung oleh Allah SWT melalui firmannya di dalam Al-Quran adalah Al-Furqan. Secara bahasa, berarti sang pembeda. Jika yang dibedakan itu hanya satu aspek saja, satu kriteria, maka dia disebut dengan Farukun atau Farukun. Jika yang membedakan itu beragam aspek dengan kriteria yang banyak, maka dirubah bentuknya menjadi bentuk superlatif. disebut dengan Farukun. Kenapa Al-Quran disebut dengan Al-Furqan? Karena di dalam isi Al-Quran itu, Allah menerangkan tentang kriteria-kriteria, aspek-aspek tertentu yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Apa di antara contohnya? Misal, di dalam Al-Quran, Allah bedakan antara sifat-sifat khalik dengan makhluk. Apa tujuannya? Untuk memudahkan kita kemudian, ketika akan menguatkan keyakinan kita tentang ketuhanan Allah SWT. Jadi kalau ada yang menyoal Anda, kenapa Anda memilih Islam? Kenapa Anda menetapkan Tuhannya Allah? Anda bisa menjelaskan. Maka dijelaskan oleh Al-Quran, ini loh, beda Tuhan dengan makhluk begini. Beda khalik dengan makhluk begini. Saya tetapkan Allah, karena hanya pada Allah lah semua sifat ketuhanan berkumpul dan beda dengan makhluk. Bagaimana cara menerangkannya? Buka Al-Quran. Maka disampaikan oleh Al-Quran, prinsip pertama, khalik Tuhan mesti beda dengan makhluk. Mesti beda. Jadi kalau makhluk punya sifat-sifat, ya tidak boleh sama dengan khalik. Maka muncul keterangan Allah, laisa kamislihi syaih. Tidak boleh ada yang serupa dengannya. Tidak boleh. Karena itu, kalau makhluk itu berpasangan, manusia makhluk berpasangan. Hewan makhluk berpasangan. Tumbuhan makhluk berpasangan. Maka manusia, hewan, tumbuhan tidak boleh dipertuhankan. Kenapa? Karena dia memiliki sifat-sifat makhluk yang tidak boleh dimiliki oleh Tuhan. Tidak boleh sama. Sebab kalau sifat Tuhan sama dengan sifat makhluk, maka nanti akan muncul setiap makhluk merasa diri sebagai Tuhan. Jelas sampai sini? Apa di antara sifat manusia? Turunkan. Manusia melahirkan dan dilahirkan. Maka dari itu, jika ada kemudian yang diklaim sebagai Tuhan punya sifat melahirkan atau dilahirkan. Dia tidak melahirkan, tapi dilahirkan. Maka dia bukan Tuhan. Ingat, karena prinsip pertama Tuhan mesti beda dengan makhluk. Kalau makhluk melahirkan, Tuhan tidak boleh melahirkan. Kalau makhluk dilahirkan, Tuhan tidak boleh dilahirkan. Kalau makhluk berpasangan, Tuhan tidak boleh berpasangan. Jadi kalau ada misalnya yang dipertuhankan, ternyata hasil kelahiran dari yang lain. Kalau ada yang mengatakan misalnya Nabi Isa itu Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Karena dia misalnya, mohon maaf, kita cek, dia dipertuhankan. Nabi Isa dilahirkan. Sifat Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk. Lalu dikatakan misalnya, tapi kan dilahirkannya itu bukan biasa. Kalau manusia dilahirkan, mesti ada bapak, ada ibu. Ini kan bapaknya tidak ada, cuma ibunya. Kalau manusia kan ada bapak, ada ibu. Isa tidak ada bapak, ada ibunya saja. Ini mesti beda. Ini lain ini. Kita jawab, Adam lebih hebat lagi, kata Al-Quran. Adam lebih hebat, bapak tidak ada, ibu tidak ada. Kenapa Adam tidak jadi Tuhan? Maka muncul keterangan dalam Al-Quran. Awas. Maka penciptaan Isa itu sama dengan Adam. Tidak jauh beda. Kalau Isa dipertuhankan, kenapa Adam tidak? Gelap seperti ini? Indah sekali Al-Quran itu. Ada lagi yang protes. Oh tidak. Isa itu punya sifat lain yang Adam tidak bisa. Apa itu? Menghidupkan yang mati. Adam tidak bisa. Isa bisa. Turun lagi keterangan Al-Quran. Dibedain lagi. Ada yang lebih canggih menghidupkannya. Namanya Nabi Ibrahim. Turun Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 260. Paling kiri sebelah, atas. Eh, Ketika Ibrahim memohon kepada Allah, Ya Allah tunjukkan kepada aku bagaimana cara menghidupkan yang mati. Maka diizinkan oleh Allah. Lebih canggih. Kalau Nabi Isa dipanggil. Hidup dengan izin Allah. Biiznillah. Hidup. Dan begitu meninggal lagi. Nabi Ibrahim tidak. Begitu hidup. Dicincang dulu tuh. Cincang dulu tuh. Lihat-lihat kalimat Kur'annya. Wahidh kala Ibrahim, Rabbi arini kaifatuhil mawta. Kala awalam tu'min. Kala bala walakiliyat ma'inna kalbi. Kala fakhud arba'atan minal tawir. Hei Ibrahim, Ambil empat contoh. Makhluk Allah. Apa itu burung? Empat langsung sekaligus. Nabi Isa satu. Nabi Ibrahim empat langsung. Setelah itu apa? Fasur hunna. Kemudian tebarkan di setiap bukit. Pindahin. Gini, gini, gini. Satu, dua, tiga, empat bukit. Nabi Isa di dekat sini. Yesus, Nabi Isa, Mesiyah dekat sini. Pukul kuburan bangkit-bangkit. Nabi Ibrahim tebar di empat bukit. Beda bukit. Cincang dulu burungnya. Dicincang dulu. Jadi sudah dicincang. Sudah habis semuanya. Panggil. Panggil. Nabi Isa manggil. Betul manggil Nabi Isa. Hei kamu hidup dengan izin Allah. Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat yang sama. Hei yang telah saya cincang. Hidup dengan izin Allah. Empat-empatnya terbang lagi. Canggih mana? Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Nabi Ibrahim. Nabi Isa dipanggil dekat. Nabi Ibrahim dipisahkan empat bukit. Nabi Isa, teman-teman sekalian. Maaf. Mayatnya sudah meninggal dunia. Dikubur. Dipanggil bangkit. Nabi Ibrahim alaihissalam baru dicincang begini. Cincang dulu sampai habis. Nyatu lagi. Nabi Isa satu. Nabi Ibrahim empat. Pertanyaan saya. Kenapa Nabi Ibrahim tidak dipertuhankan? Tuh. Itu Anda temukan dalam Al-Quran. Ini bukan ingin menyoal yang lain. Tidak. Dan jangan ada kesan untuk melecehkan orang lain. Tidak. Dan indah sekali Al-Quran. Saat Anda menerangkan ini, maka jangan ada motif untuk menjelekan dan menghina orang lain. Tidak boleh. Termasuk melecehkan kepercayaan orang. Silahkan. Tidak. Jangan lakukan. Jangan melecehkan orang. Jangan celah orang. Tidak. Tugas kita itu menerangkan. Kalau ditanya, bisa jawab. Itu maksudnya. Dan dengan itu dakwah muncul. Maka turun Quran surah ke-6 ayat 108. Indah sekali. Hei kalian yang telah beriman. Jangan mencelah orang lain ya. Yang mungkin menuhankan yang lain. Nanti kita khawatirnya ketika kalian celah. Dia mencelah Allah. Tanpa sepengetahuan dia tentang hakikat Allah. Indah. Jangan celah. Cukup terangkan. Kalau ditanya, bisa jawab. Jadi kalau ada orang ngajak-ngajak. Nasi biskuit. Nasi saru. Nasi indomie. Anda bisa ngajak. Jadi Anda bisa paham. Ngajak lagi dia kepada keyakinan Anda. Jawab. Kalau ditanya, kenapa milih Allah? Jawab. Kenapa enggak ikut Isa? Jawab. Kenapa enggak ikut ini? Jawab. Jadi Anda bisa menjawab. Itu yang disebut dengan forkon namanya. Pertanyaan saya. Dari sekian lama kita berislam. Pernah enggak menggali nilai-nilai itu? Sekarang orang sibuk bicarakan ini. Bicarakan itu. Bicarakan ini. Tidak sadar bahwa banyak orang-orang yang telah menghasut dan menjauhkan kita dari keyakinan keislaman kita. Pelan-pelan diperitel itu. Dan sekarang banyak. Silahkan cek. Bagaimana ada orang-orang yang membawa tanpa terasa. Kemusyikan mulai datang. Dibawa ke tempat ibadah orang lain. Kemudian ada lagi paham yang Allahu Akbar. Hati-hati dengan paham-paham semacam ini. Awas, awas. Ada paham sepilis. Sepilis. Tahu sepilis artinya? Sekuler, liberal, pluralis. Di antara paham pluralis bah itu menyamakan sebuah agama sama. Caranya beda-beda menuju Tuhan yang sama. Itu kepercayaan baru tuh. Hati-hati tuh. Hati-hati dengan yang seperti itu. Semua dianggap sama. Ya kalau dianggap sama, kenapa anda pilih beda? Ya kalau dianggap sama, kenapa memilih berbeda? Ini paham semacam ini. Maaf ya. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah. Tidak pernah punya paham seperti ini. Sepintar pirna orang sekarang. Melakukan sesuatu yang tidak pernah dikenal oleh jahiliyah. Ini pertanyaan saya. Bodoh mana gitu dengan jaman jahiliyah itu? Silahkan cek. Orang jahiliyah itu sebodoh-bodohnya. Waktu Nabi berda'wah. Mereka datang kepada Nabi. Ngajak Nabi. Malam-malam datang ya Muhammad SAW. Kita enggak usah berselisih. Kita enggak usah berperang. Kita emang beda. Ngaku kita emang beda. Tapi jangan perbedaan ini menjadikan kita berperang. Udah gini aja deh. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu. Besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Cuma mereka mengatakan kita memang beda. Tuh. Maka setelah itu turun. Surah Al-Kafirun. Fulya Ayyuhal. Kafirun. La'abuduma. Wa'la'antum'a'abidun'a ma' Wa'la'ana'abidun'a ma' Tuh. Terus sampai lakumdun'u-kumdun'u ujungnya. Sampai ujungnya. Dan itulah keindahan toleransi dalam Islam. Hei. Dan bahasanya lembut sekali. Menggunakan bahasa yang sangat elok, sopan. Makanya ketika disebutkan kalimat ini. Abu Jahal, Abu Lahab gak pada marah. Apa kalimatnya? Kafir. Kata Allah turun ayat. Katakan hei orang-orang kafir. Tuh. Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu-Abu yang lain. Itu saat itu itu. Betul, betul. Ini saya tidak bercanda. Saya serius. Abu Lahab, Abu Jahal, yang lain-lainnya itu. Itu pakar bahasa Arab. Mereka bersyair bisa. Orang jahiliyah. Bahasa Arabnya paling fasih. Disebut kafir gak marah tuh. Eh orang-orang kafir. Iya. Orang sekarang. Abu yang sekarang tuh agak beda. Benar. Serius. Itu bahasa Arab gak bisa. Silahkan tanya. Gak bisa. Paham bahasa Arab gak ngerti. Baca Quran berantakan. Hadis tidak paham. Dan seterusnya. Kemudian dipanggil kafir. Marah. Yang paling menarik bukan dia yang dipanggil. Kok dia yang marah gitu. Itu kan agak aneh itu. Itu kan agak aneh. Dan itu sebetulnya kalimat kafir itu kalimat sopan sekali. Nah dikata kafar. Sesuatu yang terhalang. Tertutup. Yang tak nampak. Diserap ke dalam bahasa Inggris. Jadi kafir. Kafir ini menutup isinya sehingga tak tampak terhalang. Kalau anda sengaja menutup diri. Sehingga tidak ingin tampak di hadapan banyak orang. Saya tutup wajah saya sekarang. Kelihatan? Maka ketika anda menutup wajah anda. Bukan saya. Misal. Ketika anda tutup wajah anda begini supaya tak nampak. Itu bahasa Arab yang disebut dengan kafir. Orang-orang yang menutup supaya tidak tampak. Tidak tembus itu pandangan kepada anda. Kenapa orang-orang dulu disebut dengan kafir? Bahasa sopan. Hei orang-orang yang masih menutup diri dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang belum mau menerima hidayah. Belum menerima isalah Islam. Kalimatnya sopan sekali. Indah sekali. Makanya ketika disebut dengan kalimat sopan penuh adat. Hei orang-orang yang belum menerima hidayah. Yang masih menutup diri. Yang belum kenal dengan Islam. Maka ketika dipanggil. Kuliah ayo al-kafir. Tidak ada yang marah. Silahkan baca sejarah dimanapun anda dapatkan kitabnya. Tidak pernah disebutkan dalam kitab itu. Satu pun mengatakan. Ketika turun surah al-kafirun langsung semua orang-orang Arab mengeluarkan pedang. Kata siapa saya kafir? Tidak ada. Dan itu toleransi tingkat paling tinggi. Kita tidak usah berselisih. Sudah berikan kenyamanan masing-masing saja. Kami berikan kesempatan beribadah. Sudah biarkan kami saja ibadah. Anda pun silahkan ibadah sesuai keyakinan anda. Tidak usah saling berselisih. Kalau anda meminta keterangan kenapa kami ibadah begini. Kami jelaskan. Dan toleransi yang paling indah dalam beribadah itu zero tolerance. Lakum dinukum waliyadin. Anda silahkan dengan yang anda yakini. Kami tidak boleh paksa anda. Kami tidak ingin maksa. Cuma kalau anda tanya, kami jelaskan. Sekarang kesalahan saya ada di mana? Kesalahan kami ada di mana? Kami tidak pernah paksa anda. Kami tidak nuntut anda ibadah dengan kami pula. Kami pun tidak memaksa anda ikut dengan kami. Kami malah menawarkan. Kalau ingin ibadah silahkan saja. Kami hanya terangkan begini, begini, begini. Kami ibadah seperti ini. Salahnya di mana? Dan kalimatnya indah. Tidak pernah anda direndahkan di situ. Tidak ada kalimat hewan. Anda tidak disebut misalnya kambing, sapi, domba, dan sebagainya. Anda tidak disebut tersesat. Anda tidak disebut misalnya macam-macam. Tidak ada. Silahkan cek. Kalimatnya indah. Dan itulah bahasa Al-Quran. Nah, dakwah dengan hikmah. Akhlak. Kalimat-kalimat yang indah. Itu anda temukan dalam Al-Quran. Tidak boleh mencelak. Tapi ketika diterangkan, punya jawaban. Harus begitu. Di keyakinan itu kuat. Fa'lam anna gula ilaha illallah. Quran 47 ayat 19. Mesti punya ilmu. Untuk menetapkan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau ditanya, jawab. Ini sudah tidak bisa jawab. Indah ini diterima. Indah lagi. Tuhan kita itu tidak semurah Indomie. Jelas. Nah, itu-itu contoh yang pertama. Kalau anda nanti bahas lagi, banyak-banyak contohnya. Banyak. Nah, contoh kedua misal. Apa bedanya orang munafik dengan orang yang taat? Orang yang taat dengan orang ahli maksiat. Kalau anda ingin lihat ciri-ciri orang munafik. Tidak kelihatan. Kadang bergaul dengan kita. Kadang-kadang kalimatnya menarik. Retorikanya begitu cantik. Kayak yang benar. Padahal itu musuh yang paling nyata. Nah, dari mana anda bisa mengidentifikasi kalau ini orang bermasalah? Buka Al-Quran. Maka di situ akan dibedakan. Ini ciri orang munafik begini. Kalau dengan anda, dia bisa mengangkat-angkat anda. Di belakang dia jadi masalah. Nah, langsung dikasih contoh. Ini teorinya. Ini ciri-cirinya. Ini sifat-sifatnya. Contoh zaman nabinya seperti ini. Contoh zaman sekarang ya kekinian. Ada ditemukan. Ada semuanya. Dan itu ketika anda bawa ke dalam pergaulan, anda akan temukan. Bukan cuma urusan agama saja. Nanti di kantor, anda bisa temukan. Orang-orang dekat dengan anda, begitu jabatannya didapatkan, anda didepak kemudian. Ada. Di bisnis, ditempel anda. Begitu proyeknya dapat, anda dibuang. Ada. Kalau anda tidak identifikasi dari awal, anda yang terjerumus nantinya. Itulah Al-Furqan. Terima kasih telah menonton.